Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingji Season 7 Versi Manhua Episode 16 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Sun Wukong yang tiba-tiba melihat tulisan New Moran di buku reinkarnasi Apakah New Moran memang sudah mati guys? Di episode ini diawali dengan cerita flashback Diceritakan beberapa ribu tahun setelah terjadinya Big Bang Api abadi pun terlahir dalam 500 tahun Di surga tiga-tiga tempat kediaman Sang Dewa Agung Tianda Saat ini terlihatlah Sang Dewa sedang berlatih Terlihat ia merilis mantra pedang cahaya birunya dan kemudian menembakkannya Ia lalu mengendalikan pedang itu dengan jarinya Ia mengarahkan pedangnya ke sana kemari, membelah awan di atas Ia lalu memutar-mutar dan membuat pedang itu menari-nari guys Dan setelah bermain-main dengan pedangnya Dewa Tianda pun tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu Terlihat dari kejauhan aura merah pekat membelah awan Melihat hal itu Dewa Tianda pun berkata Akhirnya datang juga Dan ternyata itu adalah Sang Roh Darah Bumi guys Ia dengan cepat mendekat kepada Dewa Tianda Apakah kamu Sang Dewa? Ucapnya Dewa Tianda pun tak menjawabnya dan balik menebak Sepertinya kamu adalah Roh Darah Bumi Ucap Dewa Tianda Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Setelah 3000 tahun, kita akhirnya bertemu Dewa Tianda pun juga mengaku Kalau saat terbentuknya langit dan bumi Ia merasakan kehadiran Roh Darah Bumi Mendengar perkataan Dewa Tianda Roh Darah Bumi pun berkata Kamu dan aku memang sama Tentu saja kita dapat merasakan satu sama lain Dewa Tianda yang heran dengan kedatangan Roh Darah Bumi pun bertanya Kenapa kau mencariku? Roh Darah Bumi pun mengatakan Kalau tujuannya ke sini sebenarnya ingin bertanya kepada Dewa Jalan menuju ke bumi Tapi sekarang ia berubah pikiran Saya ingin membuktikan kalah dan menang denganmu Ucapnya Mendengar hal itu Dewa Tianda pun langsung menatap Roh Darah Bumi dengan tajam Sedangkan Roh Darah Bumi pun menambahkan Siapapun pemenangnya Itu adalah jalan langit dan bumi Dewa Tianda pun kemudian berkata Kalau Roh Darah Bumi memang benar Tapi ia berkata Kalau ia tak suka berkelahi Roh Darah Bumi pun langsung tertawa Mendengar ucapan Dewa Tianda barusan Tianda pun berkata Baru saja berjumpa untuk pertama kalinya Apakah kau mau cari musuh? Dan terlihat tangan Roh Darah Bumi pun Merilis sesuatu Dan ternyata Ia saat ini mengeluarkan tombak jiwa darah guys Musuh selalu adalah teman Yang paling mengenal diri mereka sendiri Ucapnya Seketika Roh Darah Bumi pun langsung Memasang kuda-kuda dengan tombaknya Pemenangnya akan menjadi guru selama 2000 tahun Dan yang kalah Harus mematuhi yang guru ajarkan Dan kita harus sepakat dengan perjanjian ini Dan tak boleh melanggarnya Ucap Roh Darah Bumi disitu Dewa Tianda pun terlihat Menatap tajam kepada Roh Darah Bumi Untuk menerima tantangan ini Dan pertempuran pun dimulai guys Mereka pun saling mengeluarkan semua kekuatannya Untuk duel ini Terlihat aura merah yang sangat besar Beraduk dengan aura putih yang sangat besar Pertarungan yang sangat dahsyat itu Menimbulkan badai di langit Yang membuat awan tergulung-gulung Untuk menggulung kekuatan satu sama lain Singkat cerita Satu tahun telah berlalu Terlihat pertempuran yang dahsyat itu pun mulai meredah Awan yang bercampur merah Berangsur-angsur mulai memutih dan bersih Dan keluarlah Roh Darah Bumi dari gulungan awan itu Dengan wajah yang lemas Tiba-tiba saja tombanya pun retak dan patah Badannya pun juga sudah tak kuat untuk berdiri Dan Ia pun langsung memuntahkan darah yang begitu banyak guys Dan terlihat Dewa Tianda pun juga sudah muncul Dan berdiri di situ Roh Darah Bumi Mulai sekarang kau harus memanggil saya guru Selama 2000 tahun ke depan Ucapnya Tapi tampaknya Roh Darah Bumi tak bisa menerima kekelahan itu Ia pun kemudian mengambil pisau di dekatnya Ia langsung berdiri berada pada depan dengan Dewa Tianda Ia pun terdiam Dan berusaha menahan emosinya Dan Seketika ia pun membuang pisau itu Dan langsung berlutut di hadapan Dewa Tianda Salam hormat kepada guru Ucapnya Roh Darah Bumi pun saat ini menepati janjinya Dan telah mengakui kekalahannya Dan akan menganggap Dewa Tianda Sebagai guru selama 2000 tahun ke depan Dewa Tianda pun di situ berkata Roh Darah Bumi Sepertinya kamu sudah lelah Pulanglah dan beristirahatlah dengan baik Roh Darah Bumi pun berdiri memberikan hormat Dan mengucapkan terima kasih kepada gurunya Sebagai seorang murid Ia pun akan menuruti semua yang dikatakan oleh gurunya Dan ia pun segera pergi dari situ Tapi setelah kepergian Roh Darah Bumi Tiba-tiba saja terlihat darah yang menetes dari mulut Dewa Tianda Tampaknya pertarungan Darah Bumi Mengakibatkan luka yang serius di tubuhnya Tapi Dewa Tianda pun berusaha untuk menyembunyikannya Dewa Tianda yang saat ini tenaganya sudah terkuras Membuat tubuhnya yang tadinya kekar Tiba-tiba saja berubah menjadi sangat gendut Terlihat wajahnya pun berubah menjadi super capi Dan ia pun hanya tersenyum di situ Dan terlihat saat ini Tai Sang Lao Jun meneruskan ceritanya Bahwa dalam pertempuran itu Sang Dewa Agung menang hanya dengan menggunakan setengah dari kekuatannya Hingga akhirnya Roh Darah Bumi pun menepati janjinya dan menjadi muridnya Lalu Dewa Sasin pun di situ bertanya Lalu bagaimana mereka berdua menjadi bermusuhan Tanyanya Tapi tiba-tiba saja Tai Sang pun berkata Tunggu-tunggu apakah waktunya sudah habis Tata kata pun jadi keheranan Lalu ia pun mengatakan kalau memang sekarang ini adalah waktu barat Mendengar hal itu Tai Sang pun tiba-tiba terdiam sebentar Dan boom Seketika ia pun merubah dirinya menjadi wujud aslinya lagi Ia pun langsung berpose dan berkata Aku telah berjanji melakukan hal ini kepada diriku sendiri Dengan menjadi kura-kura raksasa Dalam setahun untuk menebus dosa-dosaku Dan sekarang waktunya sudah habis Ucapnya Penebusan dosa Tanya tata kata keheranan di situ Lalu Tai Sang pun menjawab dan berkata Bahkan Dewa memang tak luput dari kesalahan Dan sebagai seorang Dewa Saya tidak diizinkan melalaikan tanggung jawabku Dan sebagai pemimpin Aku harus memberi contoh Ucapnya Tata kata yang mendengar Tai Sang berpidato seperti itu Ia pun hanya bisa menyembunyikan keterkejutannya Dan kehiranannya Tapi tiba-tiba saja Tai Sang pun langsung mendekat kepada tata kata Hei tata kata Apa kau meragukanku? Tanyanya Jelas saja tata kata pun jadi kikuk Ia pun berkata Hei Jika itu sebagai penebusan Aku juga berpikir aku akan berubah menjadi kura-kura raksasa untuk selamanya Gojelok tata kata Mendengar hal itu Tai Sang sambil menoleh kemudian berkata dalam hatinya Tata kata Memang dasar kamu Lalu Dewa Sasin pun melontarkan lagi pertanyaannya yang belum dijawab oleh Tai Sang Tai Sang Jadi mengapa roh darah bumi bisa berubah dan bermusuhan Lalu Tai Sang pun menjelaskan Roh darah bumi mempunyai kepercayaan bahwa reinkarnasi yang berjalan alami di dunia adalah harmoni yang nyata Tapi sejak di langit dan bumi muncul Dewa, Iblis, Naga, Manusia, dan semua makhluk hidup Hari demi hari muncullah berkelahian dan pembunuhan yang selalu meningkat Sehingga mengakibatkan jumlah kematian jauh lebih besar daripada kelahiran Tai Sang lalu menjelaskan lagi Bahwa permusuhan yang timbul di dunia secara besar-besaran Di mata roh darah bumi Dia telah menjadi berdosa dan kotor Sehingga dia pun berpikiran untuk mereset dunia ini Dan ia pun mulai untuk membersihkan dunia secara menyeluruh Hingga kemudian kekuatan darah bumi pun menyebabkan bencana dimana-mana Petir-petir yang menyambar dengan dahsyat Lautan pun memunculkan tsunami yang besar Dan gempa pun juga terjadi dimana-mana Hingga membuat daratan menjadi retak Bencana-bencana itu sangat mengerikan Sehingga menimbulkan korban yang sangat besar di seluruh dunia Melihat kejadian itu Dewa Tianda pun langsung memanggil muridnya itu Untuk menghadap kepadanya Dewa Tianda pun bertanya kepada roh darah bumi Kenapa kamu menggunakan kekuatan ilahi Untuk menghancurkan dunia Darah bumi pun lalu menjawab Kalau itu ia lakukan untuk menyelamatkan dunia Dewa Tianda pun bertanya lagi Bagaimana caramu menyelamatkan dunia? Tolong jelaskan kepada aku Lalu darah bumi pun berkata Yang rusak adalah yang dibangun Yang mati adalah yang hidup Dan aku akan membasuh semuanya dengan banjir Sehingga mengembalikan keseimbangan langit dan bumi Mendengar penjelasan itu Dewa Tianda pun langsung berkata Omong kosong Darah bumi pun lalu berkata Kalau dunia ini hanyalah permulaan Karena akan ada 3000 dunia lagi Apa? Ucap Dewa Tianda sangat terkejut Roh darah bumi pun kemudian menjelaskan Selama bertahun-tahun Naga iblis Demi keinginan egois mereka Niat membunuh mereka semakin kuat Mungkinkah mereka hanya menumpahkan sedikit darah di dunia ini? Tanyanya Mendengar penjelasan dari muridnya Dewa Tianda pun lalu berkata Membunuh untuk menghentikan pembunuhan adalah perilaku setan Tapi roh darah bumi pun mengatakan kepada gurunya Guru Bahkan sebagai muridmu Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah dewa Ucap darah bumi Lalu Dewa Tianda pun berkata Aku disini adalah gurumu Aku tidak akan membiarkanmu melakukan langkah gila ini Lalu sang roh darah bumi pun menjawab perkataan gurunya itu Aku adalah iblis dari surga Iblis yang melakukan keadilan untuk langit Aku disini membunuh untuk menghentikan pembunuhan Mengatur ulang siklusnya agar kembali ke jalurnya Apakah itu gila guru? Tapi Dewa Tianda yang tak setuju dengan roh darah bumi pun berkata lagi Tapi kau adalah muridku Kau harus berjanji mendengarkan aku Dan roh darah bumi pun menjawab Kalau perjanjian 2000 tahun Sekarang hanya tinggal 7 hari lagi Saya berjanji kepada anda bahwa dalam 7 hari ini aku akan berhenti untuk melakukannya Ucapnya Lalu Tai Sang Lao Jun pun melanjutkan ceritanya Sang Dewa pun tahu bahwa roh darah bumi akan melakukan apa yang telah dikatakannya Ia tahu setelah perjanjian selesai Maka roh darah bumi akan meneruskan penghancuran dunianya Sehingga keesokan harinya ia pun mendatangi kami Beliau mengajak kami untuk bertarung berempat Bekerja sama mengalahkan roh darah bumi Raja harta pun disitu berkata Roh darah bumi dulu sudah anda kalahkan oleh kekuatan Dewa Agung Mengapa anda mengajak kami untuk bergabung Dewa Agung pun lalu menjawab Pertempuran ini adalah tentang kelangsungan hidup di dunia ini Saya ingin menjamin untuk benar-benar bisa membunuhnya Dan tidak menelan korban jiwa Apakah kita berempat akan melawannya? Tanya Yuan Zi Tianzun disitu Dewa Tianda pun lalu menjelaskan Kalau saat ini roh darah bumi jauh lebih kuat beberapa kali lipat Jika dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu Hingga akhirnya mereka pun bertempur 4 lawan 1 Mereka pun bertarung dengan sengit dari surga hingga ke alam baka Dari gunung sampai ke laut yang dalam Hingga kembali lagi ke tempat teduh di dunia ini Mereka pun bertempur selama 10 tahun lamanya guys Dan akhirnya roh darah bumi pun berhasil di kalahkan Dan membuat esensi dewanya pun menjadi hancur Dan tubuh iblisnya pun kini telah hancur Dan berubah menjadi janin darah Dan 4 elemen Tanah, air, api, dan angin Menghancurkan roh darah bumi Menjadi berkeping-keping Dan menyegelnya di dalam jantung bumi Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat semuanya pun jadi terhiran-hiran Dengan apa yang dibaca wukong di buku reinkarnasi Yang menyebutkan nama Neo Moren Terlihat Neo Moren pun jadi kesal Wukong, kamu berharap kalau aku mati ya? Wukong pun langsung menjawab Bukan begitu Jika tidak mati Tapi kenapa namamu tertulis di buku reinkarnasi? Neo Moren pun lalu memperhatikan tulisan itu Saya juga tidak yakin Wukong pun disitu juga bertanya Bagaimana adik Neo bisa sampai di alam baka Lalu Neo Moren pun berkata Hei, mengapa kau bertanya terus sih? Aku kesini hanya untuk mencarimu Bukan untuk mati Wukong yang belum percaya dengan perkataan Neo Moren Ia pun bertanya kepada master reinkarnasi Tentang tulisan itu Lalu master reinkarnasi pun berkata Hei, hei Sun Wukong kamu terlalu lebay Apakah kau tahu Berapa jiwa yang mati dalam 10 tahun terakhir Yang bernama Neo Moren Lalu master reinkarnasi pun langsung memukulkan tangannya ke tanah Reinkarnasi Bojian Cari tahu semua nama Neo Moren yang tercatat Ucapnya disitu Seketika muncullah beberapa buku-buku reinkarnasi yang muncul dari dalam tanah Dan tak disangka dalam buku-buku tembok reinkarnasi itu Terdapat banyak sekali tulisan yang menyebutkan nama Neo Moren guys Master reinkarnasi pun lalu berkata Selama 10 tahun terakhir Total 1162 dengan nama Neo Moren Yang datang ke dunia bawah setelah kematian Apakah kamu mendengar itu Wukong 1262 Ucap master reinkarnasi gemas dengan Sun Wukong Melihat hal itu Wukong pun hanya terdiam dan melongo Ia sangat terkejut karena nama Neo Moren adalah nama pasaran Neo Moren pun langsung berkata Banyak orang dengan nama yang sama denganku Bagaimana kamu hanya menilai kalau aku benar-benar mati Lalu Jiuguan pun disitu berkata Hei Raja Kera, jangan ribut Yang terpenting saat ini adalah kamu harus mencari tahu Mengapa nama kamu tidak ada di cermin buku harta karun reinkarnasi Lalu master reinkarnasi pun berkata Semuanya tergantung dengan moodku Ucapnya dengan memasang topeng tersenyum Mendengar hal itu Wukong pun jadi kesal Ia pun berteriak Hei master reinkarnasi Jika kamu tak mengatakan apa-apa Aku akan hancurkan buku harta karun ini sampai berkeping-keping Setak saja master reinkarnasi pun langsung kaget dan berkata Beraninya kau Wukong pun lalu berteriak lagi Aku adalah Raja Kera Tidak ada yang tidak berani untuk kulakukan Lalu tiba-tiba Terlihat disitu ada kaki yang memakai sepatu milik Dewa Sanian Dan ternyata itu adalah Syotian Yang saat ini lari terbirit-birit karena dikejar oleh seekor singa yang sangat besar Jelas saja hal itu langsung bikin kaget semuanya Tampaknya ini buruk Ucap Jikuan disitu terlihat Syotian pun berlari dengan sekuat tenaga dan berteriak-teriak Sial aku tak mau termakan oleh monster alam baka ini Ucapnya dalam hati Lalu singa itu pun berkata Hei kau jangan takut aku bukan monster Mendengar hal itu Syotian pun terkejut Apa? Sepertinya dia mendengar apa yang kukatakan dalam hati Ucapnya Lalu tiba-tiba Singa itu pun melompat-lompat dan berputar sambil berkata Aku adalah pelayan dari Tibet Ucapnya Dan jelek Tiba-tiba saja ia berubah menjadi wujud manusia berkaki singa Ia pun langsung memberi salam kepada para petinggi alam baka Dengan senang hati Hamba menghadap master inkarnasi dan Jikuan Jizou ingin bertemu dengan anda Terlihat Jikuan dan master inkarnasi pun hanya terdiam dan menatap manusia singa itu Pelayan Tibet itu pun kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk ikut bersamanya Mereka pun berjalan bersama Dan Seketika mereka pun menghilang bersama dengan angin yang berputar-putar di situ Melihat hal itu Wukong pun langsung mendekat dan berkata Hei hei Urusan kita belum selesai Tapi sayangnya mereka pun keburu menghilang guys Lalu tiba-tiba Wukong pun dikejutkan oleh suatu Karena saat ini Wuching tiba-tiba datang untuk menemui Wukong Wuching apa yang kau lakukan di sini? Tanya Wukong Lalu Wuching pun langsung menyuruh Wukong untuk menunggu sebentar Karena saat ini ia datang tidak sendiri Wukong pun jadi bertanya Dengan siapa? Wuching pun langsung menunjuk sesuatu di atas Dan ternyata itu adalah sang monyet batu guys Wukong dan Yumoren yang melihatnya pun dibuat terkejut Kenapa? Itu sangat mirip sekali dengan Wukong Dan terlihat kera batu itu pun melirik ke arah Wukong Lalu disitu Wuching berkata Aku kesini untuk memberitahu Kak Wukong Bahwa ketika monyet batu itu terbentuk Monyet itu bisa menjadi tubuh kakak Tapi tak kuduga Dia malah mendatangimu sendiri Wukong pun langsung menatap tajam sang kera batu disitu Kali ini akan menjadi keberuntungan yang besar Ucap Wukong Sin kemudian beralih di surga 33 Terdengar Tai Sang Lao Jun pun terus bercerita Kepada tata gata dan dewasa Sin Tanpa diduga Jutaan tahun kemudian Roh darah bumi kembali membuat kekacauan di 3000 dunia Tetapi menurut saya Saat ini ia berwujud hanya sebagai anak dari roh darah Kekuatannya hanya sepertiga dari masa kejayaannya Kalian dapat menemukan jantung bumi di jalur monster Pergilah ke sana agar anda dapat menemukan tubuh janinnya Mendengar hal itu Dewa Sasin pun bertanya kepada Tai Sang Lalu apakah kamu akan ikut kami ke sana? Tai Sang pun kemudian berkata Kalau saat ini ia masih terpukul dengan kematian Ling Bao Tianzun Dan jiwanya pun masih berantakan Sehingga kekuatan dewanya masih menurun Sehingga ia membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya Tata gata pun kemudian menyahut Apakah kau bisa memikirkan cara untuk mengalahkannya? Tai Sang pun lalu berkata Membunuh sepenuhnya roh darah bumi itu adalah hal yang sangat sulit Dewa surga yang agung saja mengajak kami bertiga bergabung untuk mengalahkannya Dan dalam pertempuran itu dewa agung pun juga terluka parah Dikatakan bahwa setelah perang dia bersembunyi di surga tiga-tiga Melampaui langit yang sangat jauh di dalam awan langit Ia meminjam sembilan surga dan sembilan gajah untuk memulihkan lukanya Dewa Sasin pun kemudian bertanya Apakah selama bertahun-tahun ini kamu telah melihat sang dewa agung? Tai Sang pun menjawab kalau ia belum melihatnya sama sekali Dan sejujurnya dia tidak tahu dewa agung itu sekarang masih hidup atau sudah mati Tai Sang pun lanjut berkata Jika kali ini kalian mencari roh darah bumi Kalian hanya perlu menyegelnya dan membekukan kekuatannya Tata kata pun kemudian bertanya Apakah kamu takut kalau kami tidak dapat menghancurkannya? Tai Sang pun lalu menjawab Jika kalian ingin mengalahkan darah bumi Kalian harus memukulnya dengan satu pukulan yang sangat keras Karena dia tidak akan memberimu peluang untuk kedua kalinya Lalu Dewa Sasin pun bertanya Apa yang kau tunggu Tai Sang? Tai Sang pun lalu menjelaskan Kalau untuk melawan roh darah bumi Harus menggunakan strategi dan waktu yang sangat tepat Terus kapan itu? Tanya Tata kata Lalu Tai Sang pun mengatakan Yaitu ketika kalian berhasil menyegelnya Kemudian tunggu tubuh dan vitalitas saya pulih Kemudian bersama dengan Sun Wukong, Tang San Zhang, dan lainnya Maka dengan bekerja sama dari ketiga pihak Kita dapat mengalahkan roh darah bumi Sin kemudian diperlihatkan Tata kata dan Dewa Sasin yang terbang meninggalkan surga 33 Disitu Dewa Sasin pun bertanya Tata kata, bagaimana menurutmu? Lalu Tata kata pun berkata Jika memungkinkan, saya ingin mendengar cerita yang langsung diucapkan oleh darah bumi Apa artinya? Tanya Dewa Sasin Lalu Tata kata pun disitu menjawab Saya sebenarnya juga tidak skeptis dan menghargai apa yang dikatakan Tai Sang Tapi rasakan saja Jika kamu menambahkan cerita dari perspektif roh darah bumi Maka kita akan mendapat gambaran keseluruhan cerita yang utuh Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat kerabatu yang tadi melayang Ini sudah turun Ia pun lalu mendekati Wukong Ia pun tampak mengamati Wukong dengan seksama Ia lalu berputar-putar mengelilingi tubuh Wukong Dan terus saja mengamati Wukong Sehingga hal itu membuat semuanya pun bertanya-tanya Sebenarnya apa yang dilakukan kerabatu itu Lalu terlihat kerabatu itu pun tersenyum dan memejamkan matanya Ia pun lalu merilis kekuatannya Seketika keluarlah cahaya-cahaya yang memancar dan mengelilingi tubuhnya Dan tiba-tiba terlihat ia dengan penampilannya yang baru guys Dengan celana baru, sabuk baru, dan ikat tangan baru yang mirip dengan Sun Wukong Hei cocok banget kan? Ucap kerabatu disitu Ia pun lalu menatap tajam ke arah Wukong Hai Melihat hal itu, Wukong pun langsung berkata Tatapan matamu itu, apakah kamu ingin mengajakku bertarung? Lalu Wucing pun disitu berkata kepada Wukong Kakak pertama, saat saya baru saja akan memasuki dunia bawah Tiba-tiba saja kerabatu itu bergegas mendekat dan berkata bahwa dia ingin menemukanmu untuk menjadi satu Kerabatu pun disitu hanya tersenyum dan membenarkan apa yang dikatakan Wucing Lalu ia pun berkata, Tata Gata bekerja keras untuk menemukanku Aku adalah batu keras kepala dari luar langit yang menyerap esensi matahari dan bulan untuk mengubahnya menjadi tubuh fajra yang buruk Asalkan aku bersatu dengan jiwa dewamu Maka aku akan bisa kembali ke Yang Untuk membantu Tan San Zhang menemukan jantung bumi yang hebat itu Mendengar hal itu, Neo Moren pun sangat senang karena Wukong akan bisa hidup kembali Sedangkan Wukong pun bertanya Benarkah itu? Akan tetapi kerabatu pun berkata Tapi aku berubah pikiran Mendengar hal itu, Wukong pun langsung menatap tajam kerabatu itu Dan tiba-tiba kerabatu itu pun melompat dan akan menyerang Wukong Ia pun berteriak Hanya ada satu raja kerah di dunia ini Aku tidak akan menyatu denganmu Di antara kita berdua Kita lihat siapa dari kita yang akan bertahan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh